Halo guys, kembali lagi di channel Fakta Uni Kita ketahui, dunia hewan adalah dunia yang kejam Aksi saling memangsa di dunia hewan setiap harinya terjadi Aksi kejar-kejaran, saling gigit, dan saling terkam antara hewan Merupakan hal yang lumrah dan tidak aneh Adalah Marten merupakan salah satu hewan karnifora yang masih berkerabat dengan musang Hewan yang bertubuh ramping ini mampu bergerak dengan lincah Dan habitatnya tersebar di sekitaran bumi belahan utara Karena kelincahan yang dimiliki Marten Memudahkan hewan ini untuk bergerak dan menerka mangsanya Nah, seperti biasa sebelum lanjut ke videonya Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe Dan tekan tombol notifikasinya ya Agar kalian tidak ketinggalan berita menarik lainnya dari kami Kali ini dua ekor Marten sedang bertikai dengan seekor monyet Peristiwa tersebut terjadi di sebuah jalanan Dan tentunya menjadi tontonan bagi turis yang sedang melintas Beberapa turis yang menyaksikan kejadian tersebut Terkejut dengan kelincahan dan keganasan hewan yang berbadan kecil ini Terlihat di dalam video si Marten terus menyerang si monyet Hingga membuat monyet tersebut jatuh oleh serangan yang diberikan oleh si Marten Awalnya si Marten ingin membawa monyet itu ke tepian jalan Namun pemberontakan yang dilakukan oleh monyet ini Membawanya ke tengah jalan kembali Namun Marten tersebut tak tinggal diam Ia terus menggigit monyet itu Hingga salah satu Marten membantunya Marten yang satu menggigit leher monyet itu Dan yang lain menyeret monyet malang tersebut Pada akhirnya si monyet menyerah Ia tidak berdaya melawan dua ekor Marten yang kelaparan Dan akhirnya rela menjadi santapan kedua Marten tersebut Marten VS Kalinci Perkelahian yang dilakukan oleh kedua hewan ini Tak memperdulikan jika cuaca sedang bersaju Marten terus menggigit bagian punggung kelinci Hingga terus mendapat pemberontakan dari si kelinci Namun tak berserang lama Tiba-tiba kedua hewan ini melepaskan perkelahiannya tersebut Hingga membuat keduanya berlari ke arah berlainan Namun ketika kelinci tersebut melarikan diri Secara tiba-tiba kelinci tersebut kembali ke jalanan salju Dan membuat Marten menghampirinya kembali Dan membangsa si kelinci malang itu Tak mau melepaskan mangsanya kedua kali Marten mengunci kelinci itu di bawah Agar tidak melarikan diri lagi Hingga akhirnya Marten tersebut menggigit leher kelinci Dan membuat kelinci itu terus memberontak Namun gigitan Marten tersebut semakin kuat Sehingga membuat kelinci tersebut menjadi lemas dan tak berdaya Pada video selanjutnya Terlihat kelinci yang sedang berada di bebatuan Di dekat sungai Terlihat kelinci tersebut terus berdiam diri tanpa bergerak Setelah didekati Ternyata bagian belakang kelinci itu terluka Hingga menyebabkan kelinci tersebut hanya berdiam diri menahan kesakitan Tak disangka pelakunya adalah seekor Marten Yang merupakan predator kecil yang lincah dan cerdas Terlihat si Marten terus mengejar kelinci itu Hingga akhirnya berhasil menangkap kelinci tersebut Marten terus menggigit area leher kelinci secara terus menerus Hingga menyebabkan kelinci itu tak berdaya Pada akhirnya si kelinci menyerah dan diseret ke dalam semak-semak oleh si Marten Pada video yang terekam dalam kamera CCTV Memperlihatkan beberapa anak burung yang berada di dalam sarang Sedang menunggu induknya yang sedang mencari makan Saat anak burung itu menunggu Tak lama kemudian datanglah seekor Marten Yang mencoba untuk memasuki sarang Dan berusaha untuk mendekat ke arah anak-anak burung itu Tidak menunggu lama Tiba-tiba saja si Marten memangsa anak burung yang berada di dalam sarang tersebut Pada akhirnya si Marten membawa anak burung tersebut Untuk jadikan santapannya Dalam video lainnya terlihat Seekor Marten yang sedang menaiki sarang burung di atas pepohonan Tak disangka bahwa Marten tersebut sudah membawa seekor burung di mulutnya Ia membawa mangsanya tersebut ke tepian sangkar Dan mulai memakannya kembali Si Marten terlihat mematahkan sayap burung tersebut Dan perlahan memakannya hingga tak tersisa Kali ini seekor tupai menjadi mangsa seekor Marten Tupai yang melihat adanya Marten di bawah Mencoba untuk turun dari atas pohon Marten yang ada di bawah Dan memasukkan kepalanya ke dalam lubang kecil Memastikan apakah ada tupai di dalamnya Namun ternyata tidak ada Hingga akhirnya membuat Marten itu mengeluarkan kepalanya dari lubang tersebut Berulang kali si Marten memasukkan kembali kepalanya ke lubang tersebut Karena ia merasa ada yang bergerak di dalam lubang itu Benar saja Akhirnya si Marten tersebut mendapatkan seekor bayi tupai dari lubang itu Dan segera membawanya pergi Di video lainnya terlihat Kejar-kejaran antara Marten dengan seekor tupai Kali ini Si tupai sangatlah cerdik dan tangkas Dalam mempertahankan dirinya Dengan kelincahan yang dimilikinya Akhirnya si Marten menyerah Dan pergi meninggalkan si tupai Marten VS Rusa Di dalam video terlihat Seekor Marten yang menangkap seekor anak rusa Dengan membawanya terjun ke bawah Marten tersebut berusaha menggigit bagian leher anak rusa itu Namun pemberontakan yang diberikan oleh si anak rusa Membuat Marten tersebut melepaskannya Namun terlihat si Marten sangatlah ganas Ia menggigit anak rusa itu Dan menyeretnya ke sana kemarin Terlihat juga induk rusa yang berada di atas Ia hanya bisa melihat Dan tak mampu menolong anaknya Melihat anaknya sudah tak berdaya Akhirnya si induk rusa pergi Untuk menyelamatkan dirinya Marten VS Kucing Kali ini giliran si Marten Memangsa seekor anak kucing Kejadian tersebut terjadi di sebuah halaman rumah belakang Seorang warga Terlihat si kucing sedang dikejar-kejar oleh dua ekor Marten Tidak lama kemudian Si kucing berhasil dikepung Dan ditangkap oleh si Marten Dengan gigitan yang sangat kuat Akhirnya si kucing tak berdaya Dan dibawa pergi oleh Marten tersebut Nah itulah pertarungan sengit Antara Marten VS hewan lainnya Kalau menurut kalian Jika si Marten ketemu dengan garangan Siapakah yang paling kuat? Yuk tulis di kolom komentar Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai See you to the next video Bye bye